apakah boleh kita berzakat dengan zakat fitrah yang kita terima karena tidak ada yang lain kalau sudah diterima oleh mustahiknya maka bukan zakat lagi namanya itu sudah jadi miliknya sudah jadi malnya karena sudah jadi malnya ya otomatis sah untuk kalau misalnya dia ternyata dengan banyaknya orang berzakat ke dia jadi apa surplus berasnya hari itu kan yang wajib berzakat kita itu adalah orang yang pada malam hari raya atau pada akhir bulan Ramadan dan pada tanggal satu sawal terpenuhi semua kebutuhannya dan ada lebihnya nah kalau dia punya kelebihan dari kebutuhan akhir dan awal sawal itu maka dia berarti sudah termasuk orang wajib melaksanakan zakat fitrah nah karena itu misalnya kalau dia menerima dari sejak pertengahan Ramadan banyak orang berzakat ke dia akhirnya berasnya banyak di akhir Ramadan masuk tanggal satu sawal ya wajibnya berzakat fitrah dan tentu zakat fitrahnya bisa dipakai apa yang tadi orang sudah zakatkan ke dia jadi zakatnya bukan zakat orang ya kalau sudah diterima itu udah udah dendak dan tak namanya zakat lagi itu sudah menjadi hak dari yang menerima makanya namanya mustahikin artinya ke orang-orang yang memiliki hak terhadap harta itu jadi kalau dia udah terima ya jadi haknya karena sudah jadi haknya sudah jadi malutamnya mal sempurnanya ya miliknya sempurna nah maka kalau dia sudah melebihi kebutuhannya dia wajib berzakat juga dengan itu ya jadi tidak ada masalah dia berzakat dengan zakat yang yang dia terima itu Hai tapi tuh sebenarnya bukan zakat lagi namanya jadi spandarancu maksud saya kalau nanti dibilang berzakat dengan zakat ya juga Amir nah kalau Amir menerima zakat di tangan Amir itu itu bukan hak Amir tapi itu adalah zakat masyarakat yang dititip lewat dia maka tentu saja dia nggak boleh mengekatkan sekat orang ini ya baru begitu baru namanya zakat kalian disitu ya yang mereka lakukan adalah ya didistribusi dibagi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh agama dan oleh undang-undang nah tapi kalau pukor awal masakin begitu dia terima zakat yang dari orang maka itu sudah jadi hak dia nah maka karena itu sudah jadi haknya kalau ada kewajiban terkait dengan yang bersangkutan misalnya yang menunjukkan zakat fitrah jelas itu bisa dipakai untuk menunjukkan kewajiban zakat fitrahnya bahkan kalau bisa pakai ANH juga bisa bayar bayar ANH bisa tahu ada orang menerima zakatnya sampai ratusan juta ya misalnya nggak pakai bayar haji juga nggak masalah jadi nggak masalah orang itu kaya dari dari pemberian orang apakah pemberian dalam bentuk zakat atau pemberian dalam ya kaya sehari dua hari kayak ini orang mukara almasakin itu itu menerima zakat fitrah kan dia kaya sehari dua hari nah karena dia kaya sehari dua hari itulah maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah selamat menikmati